Hari berganti hari, dengan senangnya kita lewati hasil tetesan darah pahlawan negeri. Kini, kitalah yang menikmati segala keindahan hidup telah kita miliki. Tanpa harus berkorban diri hingga begitu banyak nikmat ilahi yang terkadang tak pernah kita syukuri. Berabad-abad lamanya guru mengajarkan tentang perilaku baik dan menyehatkan. Namun, kita tak jua hiraukan hingga akhirnya pandemi datang mengejutkan, membuat semua jadi kelabakan seluruh penjuru dunia ikut merasakan. Peperangan kembali lagi, bukan mengangkat bambu runcing, tetapi peperangan membasmi pandemi. Kemerdekaan terdahulu adalah usaha, usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kini, kita mempertahankan untuk tidak menyerah. Demi putra-putri kami Indonesia, demi masa depan bangsa. Terima kasih telah menonton! Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kesuasaan, dan lain-lain. Bisa selenggarakan dengan cara sesuatu dan dalam tempoh yang sesingkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan barang kabung menjadi api. Di depan sekali, tuas intanmu terkena. Tau lintai, lawan banyaknya seratus kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Seselengpang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenjerang berpalu. Kepercayaan tanda penyembuh. Kali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri, menyediakan api. Kuna di atas menghamba. Binasa di atas di tindak. Sungguh pun, dalam ajal baru tercapai. Jika ibu, harus menasai. Layu, seru, serang. Dan bersusah hati. Air matamu berlinang. Masjintanmu terkena. Terus, harus menempat. Tidak. Tidak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati